Pedang Langit dan Golok Naga Karyat Sinyung Bagian 1 Musim Semi Gembiraria, Setiap Peringatan Honsit, Bunga Lihoa Mekar Semua Sutera Putih Licin, Bau Harum Bertebaran, Pohon Dua Bagaikan Giok, Tertutup Salju Berhamburan Malam Yang Sunyi, Sinar Yang Mengambang, Cahaya, Yang Dingin Di Antara Bumi dan Langit, Sinar Perak Menyelimuti Semesta Apukul 1 AM Ah, Dia Bagaikan Dewi Dari Gunung Kousia, Bakatnya Cerdas dan Suci, Wataknya Agung dan Murni Laksaan Sari Bunga Besar Kecil Tak Ketentuan, Tapi Siapa Berani Mengatakan, Dia Tak Berendeng Dengan Bunga Dua Kenamaan? Jiwanya Gagah, Kepintarannya Berlimpah Dua, Sesudah Rontok, Semua Sama Maka Itu, Dia Pulang Ke Keraton Langit Guna Melihat Keindahanan Abadi Sajak Di Atas Sajak Busyok Liam, Cita Dua Hidup Bebas Dari Segala Keduniawian, Adalah Buah Kalam Seorang Ahli Silat Ternama Di Jaman Lansong, Kerajaan Song Selatan Orang Itu Si Hu Bernama Chie Kie Kie, Bergelar Tiang Chun Kyo, Salah Seorang Dari Chuan Chin Chin Chit Kyo, Tujah Kho Dari Agama Chuan Chin Kau, Dalam Sajak Itu Hu Chie Kie Bicara Tentang Bunga Lehoa Tapi Sebenarnya, Dalam Melukiskan Keagangan Bunga Lehoa, Izzy Ingin Memberi Pujian Kepada Seorang Wanita Cantik Yang Mengenakan Pakaian Serba Putih Lah Membandingkan Wanita Itu Seperti Dewi Dari Gunung Kousia, Bakatnya Cerdas Dan Suci, Wataknya Agung Dan Murni Ia Memujinya Sebagai Manusia Yang Jiwanya Gagah Kepintarannya Berlimpah Dua Siapakah Wanita Yang Mendapat Pujian Sedemikian Tinggi Dari Seorang Beribadat Yang Berilmu Itu Ia Adalah Siao Leong Li, Seorang Jago Betina Partai Kou Wok Pei, Partai Kuburan Tua Ia Suka Mengenakan Pakaian Serba Putih, Sehingga Seolah Dua Pohon Giok Yang Tertutup Salju Dengan Sifat Duanya Yang Bersih Dingin Ini Seakan Dua Sinar Rembulan Yang Menyelimuti Semesta Alam Dengan Sinarnya Ikteduh Dan Dingin Waktu Masih Berdiam Di Ciong Lan Sam Siao Leong Li Pernah Jadi Tetangga KHO Cie Kie Dan Sesudah Melihat Gadis Itu Yang Elok Luar Biasa Cie Kie Segera Menulis Ajak Bu Sio Kliam Untuk Memujinya Tapi Sekarang KHO Cie Kie Sudah Lama Meninggal Dunia, Sedang Siao Leong Li Pun Sudah Menikah Dengan Sintiaw Tai Hiap Yoko Akan Tetapi, Pada Suatu Hari, Di Jalanan Gunung Siao Sitsan, Di Provinsi Holam, Terlihat Seorang Gadis Remaja Yang Sedang Berjalan Sambil Menundukan Kepada Dan Menghafal Sajak Bu Sio Kliam Gadis Itu, Yang Berusia Kira-Kira 18 Tahun Dah Mengenakan Pakaian Warna Kuning Menunggang Seekor Keledai Kurus Perlahan-lahan Binatang Itu Mendaki Jalanan Gunung Yang Sempit Sambil Termenung Dua Di Atas Tunggangannya, Sinona Berkata Dalam Hatinya Ya, Memang Juga, Hanyalah Seorang Seperti Leong Cie Cie Yang Pantas Menjadi Istri Dia Dia, Adalah Sintiaw Tai Hiap Yoko Keledai Berjalan Terus, Perlahan-lahan Sinona Menghela Papas Dan Berkata Dengan Suara Perlahan Berkumpul Gembira, Berpisahan Menderita Gadis Tersebut, Yang Berpakaian Sederhana Dan Yang Pada Pinggangnya Tergantung Sebatang Pedang Pendek Berjalan Dengan Paras Muka Tenang Sehingga Dengan Muka Sekelebatan Saja Orang Bisa Menebak Bahwa Ia Adalah Seorang Yang Sadeh Biasa Berkelana Dalam Dunia Kang O Ia Berada Dalam Usia Remaja, Usia Riang Gembira Menurut Akuran Biasa, Dalam Usia Belasan, Pemuda Atau Pemudi Tak Mengenal Apa Yang Dinamakan Penderitaan Atau Kedukaan Akan Tetapi, Nona Itu Berada Di Luar Dari Ukuran Biasa Pada Paras Mukanya Yang Cantik Bagaikan Sekuntum Bunga Mawar, Terlihat Sinar Yang Guram Alisnya Berkerut, Seolah-olah Serupa Pikiran Berat Sedang Menindih Hatinya Nona Itu Si Kue E Bernama Siang, Puteri Kedua Dari Tai Hiap Kue E Cheng Dan Lie Hiapo E Ye Yong Dalam Dunia Rimba Persilatan, Ia Dijuluki Sebagai Siow Tong Xia, Si Sesat Kecil Dari Timur Dengan Seekor Keledai Dan Sebatang Pedang, Ia Berkelana Untuk Menghilangkan Kedukaan Tapi Di Luar Dugaan Semakin Jauh Ia Berkelana Mendaki Gunung Dua Yang Indah Dan Sunyi Semakin Besar Kedukaannya Jalan Kecil Itu, Dibuat Atas Perintah Kaisar Kocong Dari Kerajaan Tong, Untuk Memudahkan Lalu Lintas Ke Kuil Siow Lim Siye Sesudah Berjalan Beberapa Lama, Kue E Siang Melihat Lima Buah Air Terjun Di Gunung Seberang Dan Di Belakang Sebuah Tikungan Apat Dua Terlihat Tembok Dap Genteng Dari Sebuah Kuil Yang Besar Luar Biasa Sambil Mengawasi Bangunan Dua Yang Berderet, Si Nona Berkata Dalam Hatinya Semenjak Dulu Siow Lim Siye Dikenal Sebagai Pusat Pelajaran Ilmu Silat Tapi Mengapa, Selama Dua Kali Diadakan Pertandingan Di Puncak Gunung Hwe Asan Di Antara Lima Jago Utama Tidak Terdapat Orang Yang Berkepandaian Cukup Tinggi? Atau Apakah, Karena Sudah Memiliki Ilmu Yang Sangat Tinggi, Mereka Song Kan Mencampuri Segala Pergaulan Di Dalam Dunia Sambil Berpikir, Ia Mendekati Kuil Itu Ia Turun Dari Tunggangannya Dan Menuju Ke Pintu Kelenteng Ia Melewati Pohon Dua Itu Yang Berdiri Sejumlah Pembatu Yang Sebagian Besar Sudah Rusak Sehingga Huruf Duanya Tak Dapat Dibaca Lagi Sinona Menghela Napas Ah, Huruf Dua Yang Terpahat Di Pembatu Sudah Hampir Tak Terbaca Karena Lamanya Tempo Tapi Mengapa, Huruf Dua Yang Terukir Dalam Hatiku Semakin Lama Jadi Semakin Tegas? Katanya Di Dalam Hati Dalam Saat, Ia Berpapasan Dengan Sebuah Pembatu Yang Sangat Besar Dengan Hurufnya Yang Masih Dapat Dibaca Pai Itu Ternyata Hadiah Kaisar Tong Tai Tong Sebagai Pujian Untuk Jasa-Jasanya Para Pendeta Siaw Lim Siai Menurut Catatan Sejarah Pada Waktu Masih Jadi Raja Muda Chin Ong, Tong Tai Chong Pernah Membawa Tentara Untuk Menghukum Mong Siai OEN Dalam Peperangan Itu, Bajak Pendeta Siaw Lim Siai Memberi Bantuan Dan Yang Paling Terkenal Berjumlah 13 Orang Antara Mereka Itu, Hanya Seorang Sitang Yang Suka Menerima Pangkat Jenderal Sedang Yang Lainnya, Sesudan Peperangan Selesai, Lantas Meminta Diri Tong Tai Chong Tak Dapat Menahan Mereka Dan Sebagai Pernyataan Terima Kasih Kepada Setiap Orang, Ia Menghadiahkan Satu Jubah Pertapaan Yang Sangat Indah Pada Jaman Antara Kerajaan Su Dan Tong Ilmu Silat Siaw Lim Siai Sudah Tersohor Di Kolong Langit Kata Kue Es Yang Di Dalam Hati Selama Beberapa Ratus Tahun, Ilmu Silat Itu Tentu Sudah Memperoleh Banyak Kemajuan Tahu Berapa Banyak Orang Yang Berilmu Bersembunyi Dalam Kuil Yang Besar Ini Selagi Dia Melamun Di Belakang Pohon, Tiba Dua Terdengar Suara Berkerincingnya Rantai Besi, Disusul Dengan Suara Seseorang Yang Sedang Menghafal Hutkeng, Kitab Suci Agama Buddha Antara Perkataan Dua Yang Dihafal Ia Menangkap Kata Dua Seperti Berikut Dari Cinta Timbul Kejengkelan, Dari Cinta Timbul Ketakutan Jika Seseorang Menyingkirkan Diri Dari Cinta, Ia Terbebas Dari Kejengkelan Dan Ketakutan Jantung Si Nona Memukul Keras Ia Mengong Mengulangi Kata Dua Itu Dari Cinta Timbul Kejengkelan Dan Ketakutan Jika Seseorang Menyingkirkan Diri Dari Cinta, Ia Terbebas Dari Kejengkelan Dan Ketakutan Di Lain Saat, Suara Kerincingan Rantai Besi Dan Suara Pembacaan Kitab Suci Sudah Jadi Semakin Jauh Aku Mesti Tanya Dia Kata Si Nona Dalam Hati Aku Mesti Tanya, Bagaimana Seseorang Bisa Menyingkir Dari Cinta, Bisa Terbebas Dari Kejengkelan Dan Ketakutan Buru Dua Ia Mengikat Tali Les Keledai Di Satu Pohon Dan Lalu Mengubar Kearah Suara Itu Ternyata, Di Belakang Pohon Dua Terdapat Satu Jalan Kecil Yang Menanjak Ke Atas Dari Seorang Pendeta Yang Memikul Dua Tahang Besar Sedang Naik Ditanjakan Itu Dengan Cepat Kue Es Yang Mengudak Dan Waktu Berada Dalam Jarak Belasan Tombak Dari Si Pendeta Tiba Dua Terkesiaplah Mendapat Kenyataan Bahwa Yang Dipikulnya Sepasang Tabang Besi Yang Tiga Kali Lipat Lebih Besar Dari Tahang Biasa Yang Mengejutkan Ialah, Di Leher, Di Tangan Dan Di Kaki Si Pendeta Dilibatikan Rantai Besi Yang Besar Sehingga Menimbulkan Suara Berkerincingan Berat Kedua Tahang Besi Itu Ratusan Kati Dan Ditambah Dengan Air Dapat Dibayangkan Betapa Beratnya Titik Toah Wosio, Pendeta Besar, Teriak Si Nona Berhenti Dulu Aku Ingin Bertanya Si Pendeta Menengok, Mereka Saling Memandang Pendeta Itu Ternyata Kak Wan Yang Pada Tiga Tahun Berselang Pernah Bertemu Kue Es Yang Dipuncak Ganung Hwe Asan Si Nona Tahu, Biarpun Pendeta Itu Agak Tolol, Ia Memiliki Lue Kang Yang Sangat Tinggi, Yang Tak Kalah Dari Siapapun Juga Ah, Kukira Siapa? Katanya Tak Taunya Kak Kuan Taisu Mengapa Kau Jadi Begini? Kak Kuan Manggutkan Kepalanya Sambil Tersenyum Dan Merangkapkan Kedua Tangannya, Tapi Ia Tak Menjawab Pertanyaan Si Nona Lalu Ia Memutar Badan Dan Berjalan Pula Kak Wan Taisu Teriak Kue Es Yang Apakah Tidak Mengenal Aku? Aku Kue Es Yang Kak Wan Kembali Meningok, Ia Tertawa Dan Memanggut Duakan Kepala, Tapi Kakinya Bertindak Terus Siapa Yang Mengikat Kau Dengan Rantai? Tanya Si Nona Siapa Yang Menghina Kau Sambil Berjalan Terus? Kak Wan Menggoyang Dua Tangan Kirinya Di Belakang Kepala, Sebagai Isyarat Supaya Si Nona Jangan Terlalu Melip Kue Es Yang Jadi Semakin Heran Mana Ia Bisa Puas Dengan Begitu Saja? Ia Segera Menguda Untuk Mencegah Pendeta Yang Aneh Itu, Tapi Diluar Dugaan, Sesudah Mengubar Beberapa Lama, Kak Wan Yang Dilibat Rantai Dan Memikul Tahang, Masih Tetap Berada Di Sebelah Depan Si Nona Jadi Jengkel, Ia Mengempos Semangat Dan Menguda Dengan Menggunakan Ilmu Mengentengkan Badan Bagaikan Seekor Walet Tubuhnya Yang Langsing Melesat Kedepan Dan Satu Tangannya Coba Menjamret Sebuah Tahang Menurut Perhitungan, Jamretan Itu Tak Akan Melesat Tapi Diluar Dugaan, Tangan Kue Es Yang Jatuh Di Tempat Kosong, Hanya Kacek Dua Dim Dari Tahang Itu Toa Hwas Hiu, Lihai Benart Kau, Teriaknya, Lihatlah, Biar Bagaimanapun Juga Aku Akan Menyandak Kau, Jalanan Semakin Menanjak, Ke Belakang Gunung, Dengan Tenang Kak Wan Percepat Tindakannya, Sehingga Berkerincingnya Rantai Jadi Semakin Ramai, Si Ubar Dengan Sekuat Tenaga, Nafasnya Tersengal Dua, Tapi Ia Terpisah Kurang Lebih Setombak Dari Pendeta Itu, Ia Kagumi Bukan Main Dan Berkata, Kata Dalam Hatinya Di Atas Gunung Hwa Asan, Ayah Dan Ibu Pernah Mengatakan, Bahwa Hwasio Ini Memiliki Kepandayan Yang Sangat Tinggi Waktu Itu Aka Masih Percaya Sekarang Baru Terbukti, Perkataan Ayah Dan Ibu Adalah Benar Tak Lama Kemudian Merekap Pun Tiba Di Depan Sebuah Rumah Kecil Dan Kwa Asagera Pergi Ke Belakang Dan Menuang Air Kedua Tahang Itu Kedalam Sumur Kwe Asyang Jadi Lebih Heran Toa Hwasio, Apakah Sudah Gila? Tanyanya, Mengapa Kau Menuang Air Kedalam Sumur? Paras Muka Si Pendeta Tetap Tenang Ia Hanya Tersenyum Mendadak Kwe Asyang Tertawa Nyaring Tanda Petik Ah, Kutau Sekarang Katanya, Kau Sedang Melatih Ilmu Silat Bukan? Kak Wan Kembali Menggeleng Duakan Kepala Si Nona Jadi Mendongkol Kau Seorang Gagu Barusan Aku Mendengar Kau Menghafal Kitab Suci Katanya Mengapa Kau Tak Mau Menjawab Pertanyaanku? Si Pendeta Merangkap Kedua Tangannya Sedang Dilihat Dari Paras Mukanya Ia Seperti Ingin Meminta Maaf Tapi Ia Tetap Membungkam Dan Sesudah Mengangkat Kedua Tahangnya Ia Lalu Turun Di Jalanan Tadi Kwe Asyang Longok Sumur Itu Ia Hanya Melihat Air Yang Bening Dan Merasakan Hawa Yang Dingin Tiada Apapun Yang Luar Biasa Ia Berdiri Bengong Dan Hati Bimbang Mengawasi Bayangan Kak Wan Yang Semakin Lama Jadi Semakin Jauh Sesudah Menguber Mati Matian Ia Merasa Letih Dan Lalu Duduk Di Pinggir Sumur Sambi Memandang Keadaan Di Seputarnya Ia Berada Di Tempat Yang Lebih Tinggi Daripada Kuil Siaw Lim Sie Dipandang Dari Jauh Kuil Itu, Angker Dan Indah Ia Mendungak Dan Memandang Puncak Yang Menjulang Ke Langit Dan Berderet Dua Bagaikan Sekosol Sedang Di Bawah Puncak Dua Itu Terdapat Tawan Putih Yang Mengambang Kian Kemari Di Lain Saat, Sayu-Sayu Kupinya Mendengar Suara Lonceng Di Kuil Yang Dibawa Ke Atas Alen Tiupan Angin Dalam Keadaan Begitu, Ia Merasa Berada Di Suatu Tempat Suci Yang Jauh Dari Kedunia Wian Kemana Perginya Murid Si Penderta Itu? Tanyanya Di Dalam Hati Kalau Dia Sendiri Tak Mau Bicara, Biar Ku Cari Itu Perlahan-lahan Ia Turun Gunung Untuk Mencari Tio Kunpo, Murid Kak Wan Sesudah Berjalan Beberapa Lama, Ia Kembali Mendengar Suara Berkerincingnya Rantai Besi Dan Jauh-Jauh Kak Wan Kelihatan Mendatangi Sambil Memikul Dua Tahang Besinya Kue Es Yang Baru-Baru Melompat Dan Menyembunyikan Diri Di Belakang Pohon Biarlah Aku Intip Padanya Pikirnya Permainan Gila Apa Yang Tengah Dilakukannya? Tak Lama Kemudian, Kak Wan Sudah Tiba Di Tempat Bersembunyinya Kue Es Yang Ik Mendapat Kenyataan, Bahwa Sambil Berjalan Pendepta Itu Membaca Se-Jilid Buku Dengan Penuh Perhatian Mendadak Ia Melompat Dan Berteriak Tanda Petik Toa Hwe Es Yo, Buku Apa Yang Dibalka Allahmu? Aduh! Kaget Benar Aku! Teriak Si Pendepta Tanpa Merasa! Nakal Sungguh Kau! Sinona Tertawa Geli Toa Hwe Es Yo, Mengapa Tadi Kau Berlagak Gagu? Tanyanya Dengan Dada Mengejek, Muka Pendepta Itu Lantas Saja Berubah Pucat, Seperti Orang Ketakutan Ia Menegok Ke Kiri Kanan Dan Menggoyang-Goyangkan Tangannya Apa Yang Ditakuti Allahmu? Tanya Pula Kue Es Yang Dengan Perasaan Heran Sebelum Kak Wan Keburu Menjawab, Dari Dalam Hutan Mendadak Muncul Dua Orang Pendepta Yang Mengenakan Jubah Kuning Kak Wan! Bentak Si Pendepta Yang Jalan Di Depan! Hektometer! Kau Berani Bicara Dan Melanggar Larangan Kami! Hektometer! Kau Berani Bicara Dengan Seorang Luar! Apa Pula Demang Seorang Wanita? Sekarang Kau Harus Menghadap Pada Tetua Kai Lutong, Dewan Perudang Undangan Dari Kalangan Buddha! Kak Wan Kelihatan Berduka! Ia Menunduk Dan Mengguk, Akan Kemudian Berjalan Mengikuti Di Belakang Kedua Pendepta Itu! Kue Es Yang Lantas Saja Naik Darahnya Hai! Di Kolong Langit Mama Ada Aturan Tak Boleh Bicara! Bentaknya! Aku Bicara Dengan Tai Su Itu, Karena Aku Mengenalnya! Ada Sangkut Paut Apakan Dengan Kau Berdua? Pendeta Yang Bertubuh Jangkung Melotot Matanya! Semenjak Ribuan Tahun, Seorang Wanita Belum Pernah Di Permisikan Masuk Kedalam Daerah Siaulim Siai! Katanya! Lebih Baik Nona Cepat-Cepat Turun Gunung Supaya Tidak Menghadapi Kesukaran! Si Nona Jadi Semakin Gusar! Eh, Kalau Wanita Masuk Di Sini, Mau Apa Kau? Bentaknya! Apa Perempuan Tak Sama Dengan Lelaki? Mengapa Kamu Menyusahkan Kak Wan Tei Su? Sesudah Mengikatnya Dengan Rantai Besi, Kau Mengeluarkan Larangan Gila-Gila! Si Jangkung Mengeluarkan Suara Di Hidung Kaisar Sendiri Tak Pernah Mencampuri Urusan Dalam Kuil Kami! Katanya Dengan Suara Tawar! Nona Tak Usah Banyak Bicara! Kue E Siang Berjingkrak! Ku Tau Kak Wan Tai Su Seorang Baik Dan Karena Ia Seorang Baik, Kau Berani Menghinanya! Katanya! Hu-Hu! Di Mana Adanya Tian Beng Sian Su, Bu Sak Huo Xio dan Bu Siang Huo Xio? Panggil Mereka? Aku Mau Menanyakan Urusan Gila Ini! Kedua Pendepta Itu Terkejut! Harus Diketahui, Bahwa Tian Beng Sian Su Adalah Hong Tio Atau Kepala Dari Kuil Siaulim Siyie, Sedang Bu Sak Sian Su Pemimpin Lohontong Pan Bu Siang Sian Su Pemimpin Tak Motong Dengan Kedudukan Yang Sangat Tinggi, Mereka Dihormat Oleh Segena Pendepta Yang Belum Pernah Berani Menyebutkan Hoat Nia, Nama Sesudah Jadi Pendepta, Mereka Dan Biasa Menggunakan Panggilan Lohontong Chosu, Atau Tat Motong Chocoa, Tanda Petik. Maka Itu, Tidaklah Heran Jika Mereka Kaget Tercampur Gusar Waktu Mendengar Si Nona Menyebut Nama Ketiga, Pemimpin Dengan Suara Kasar. Hoat Nia Pendepta Yang Bertubuh Jangkung Itu, Adalah Hang Bang, Muria Kepala Chokyo, Pemimpin, Kei Luteng Atas Perintah Chokyo, Bersama Hang, Yan, Adik Seperguruannya Ia Menilik Gerak Gereka Kuan. Li Xie Chue, Nona. Bentaknya Sambil Menahan Amarah. Jika Kau Terus Berlaku Kurang Sopan Di Tempat Yang Suci Ini, Siao Cheng Tak Akan Berlaku Sangkan Lagi. Kau Kira Aku Takut? Kue Es Yang Balas Membentak. Lekas Buka Rantai Yang Melibat Kak Wan Tai Su. Jika Tidak, Aku Akan Cari Tian Beng Elo Ahwa Es Hyo Untuk Berurusan Lebih Jauh. Bagaimana Siao Tong Siak Kue Es Yang Bisa Berada Di Gunung Sio Sitsan? Sesudah Berpisah Dengan Yoko Den Siao Leong Li Di Puncak Hwa Asan, Tiga Tahun Lamanya Ia Tak Pernah Menerima Warta Tentang Kedua Sahabat Itu. Karena Berkhawatir, Ia Segera Minta Permisi Dari Kedua Orang Tuanya Untuk Pesiar Ke Berbagai Tempat, Dengan Tujuan Mendengar Berita Tentang Yoko. La Bukan Terlalu Ingin Bertemu Muka Dengan Kedua Suami Istri Itu. Ia Sudah Merasa Puas Jika Bisa Mendengar Warta Tentang Sepak Terjang Mereka. Tapi Semenjak Berpisah, Yoko Den Siao Leong Li Tak Pernah Muncul Dalam Dunia Kang Ou. Tiada Orang Tahu Di Mana Mereka Menyembunyikan Diri. Sesudah Berkelana Di Sebagian Besar Wilayah Tiong Gauan, Dari Utara Keselatan, Dari Timur Ke Barat, Belum Pernah Kue Asi Yang Mendengar Disebut-Sebutnya, Nama Sintiaw Tai Hiap Yoko, Waktu Tiba Di Provinsi Holam, Dia Ingat Dulu Yoko Pernah Mengatakan Bahwa Ia Kenal Hong Tio Dari, Kuil Siaw Lim Sie. Mengingat Begitu Dalam Hatinya Muncul Harapan, Kalau Tian Beng Sian Su Mengetahui Segala Sesuatu Mengenai Yoko. Lalu Mendaki Siaw Sitsan, Tapi Tak Dinyana, Begita Tiba Ia Bertemu Dengan Kejadian Mengherankan. Melihat Di Pinggang Kue Asi Yang Tergantung Sebatang Pedang Pendek, Hang Beng Dan Huang Yan Jadi Semakin Gusar. Tinggalkan Pedangmu Di Sini Dan Lekas Pergi Dari Gunung. Bentak Huang Yang Dengan Mati Melotot. Mendengar Perintah Itu, Kegusaran Sinona Jadi Bertambah Dua. Ia Membuka Ikatan Tali Pedang Dari Tinggangnya Dan Sambil Menggusarkannya Dengan Kedua Tangan Ia Berkata Seraya Tertawa Dingin. Baiklah, Aku Menurut Perintah. Semenjak Kecil Long Yan Sudah Mencucikan Diri Di Kuil Siaw Lim Sie. Selama Belasan Tahun, Ia Selalu Mendengar Bahwa Siaw Lim Sie Adalah Pusat Dari Ilmu Silat Dan Siapapun Juga, Biarpun Ahli Silat Yang Berkepandayan Paling Tinggi, Tak Akan Berani Melewati Pintu Kuil Dengan Membawa Senjata. Sekarang Walaupun Kuil Sieng Masih Belum Masuk Di Pintu, Tapi Ia Sudah Berada Dalam Lingkungan Siaw Lim. Dengan Usianya Yang Masih Begitu Muda, Apapula Ia Hanya Seorang Wanita, Dapat Dimengerti Jika Hang Yang Tidak Mempandang Sebelah Mati Kepada Kuil Sieng. Begitu Ia Mengangsurkan Senjatanya, Si Pendeta Menafsirkan Bahwa Nona Itu Sudah Menyerah Dengan Ketakutan. Dengan Paras Muka Berseri 2 Sambil Mengebas Tangan Jubah Yang Menutupi Kedua Tangannya, Ia Segera Menelonjorkan Tangan Untuk Menjemput Pedang Si Nona. Tapi Baru Saja Lima Jarinya Menyentuh Sarum Pedang, Lengannya Bergetaran, Seperti Kena Arus Kilat. Ia Merasakan Semacam Tenaga Yang Sangat Besar Menerobos Keluar Dari Pedang Itu Dan Mendorongnya Dengan Hebat, Sehingga Tak Ampun Lagi Ia Roboh Terguling Dan Terus Menggelinding Ke Bawah Tanjakan. Sesudah Tergelincir Belasan Tombak, Untuk Juga Ia Berhasil Menjemput Satu Pohon Kecil Di Pinggir Jalanan Dan Dapat Menolong Dirinya, Darah Hang Beng Mendidih, Paras Mukanya Merah Padam. Perempuan Celaka, Bentaknya. Kau Rupanya Sudah Makan Yali Singa, Sehingga Berani Unjuk Keganasan Di Siaulim Sye. Sambil Mencaci, Ia Menghantam Dengan Kedua Tangannya. Melihat Gerakan Orang, Kwee Siang Tau, Bahwa Kepandaian Pendepak Itu Banyak Lebih Tinggi Daripada Kawannya Yang Barusan Terguling. Dengan Capat Ia Mengangkat Pedangnya Yang Masih Berada Di Dalam Sarung Dan Menotok Pundak Hang Beng Bagaikan Kilat, Si Pendepta Mengegos, Sambil Coba Menjempret Sarung Pedang. Jangan Bertelahi! Jangan Bertelahi! Teriak Kak Wan Dengan Suara Bingung. Jemretan Hang Beng Ternyata Berhasil, Tapi Baru Saja Ia Mau Membetot Sarung Pedang, Lengannya Mendadak Kesemutan Dan Ia Mengeluarkan Teriakan Tertahan. Celaka! Hampir Berbaring, Kwee Siang Menyapu Dengan Kakinya Dan Tubuh Hang Beng Tergelincir Ke Bawah, Ia Menderita Lebih Hebat Daripada Hang Yang Dan Baru Berhenti Sesudah Menggelinding 20 Tombak Lebih Dengan Badan Dan Muka Berlepotan Darah. Peristiwa Itu Membuat Sion Ona Agak Menyesal. Ah! Aku Naik Ke Siaulim Sye Untuk Mendengar Dua Warta Tentang Loto Aku. Pikirnya, Siapanya Na, Aku Kebentrok Dengan Mereka. Melihat Kak Wan Berdiri Di Pinggir Jalan Dengan Paras Muka Berduga, Ia Segera Menghunus Pedang Dan Membacok Rantai Yang Melibat Kaki Pendeta Itu. Biarpun Bukan Pedang Mustika, Senjata Kwee Siang Bukan Senjata Sembarangan. Dengan Berkerincingan, Tiga Rantai Sudah Putus Terbacok. Jangan! Jangan! Si Pendeta Coba Mencegah. Mengapa Jangan? Tanyanya. Ia Mengawasi Hang Beng Dan Hang Yang Yang Sedang Berlari-Lari Dan Berkata Pula. Dua Hwesyo Jahat Itu Tentu Mau Melapor. Mari Kita Mabur. Mana Muridmu, Si Orang Sityo? Kita Ajak Dia Lari Bersama-sama. Kak Wan Menggeleng Duakan Kepala Dan Mengawasi Si Nona Dengan Sorot Meto Berterima Kasih. Tiba-tiba Kwee Siang Mendengar Suara Orang Di Belakangnya. Terima Kasih Untuk Kebaikan Nona. Aku Berada Di Sini. Si Nona Menengok Dan Melihat Di Belakangnya Berdiri Seorang Pemuda Yang Berusia Kurang Lebih 17 Tahun, Dengan Alis Tebal, Meto Besar Dan Badan Tinggi Besar, Tapi Paras Mukanya Masih Kekanak-Kanakanlah Segera Mengenali Bahwa Pemuda Itu Bukan Lain Daripada Tio Kunpo, Yang Pernah Bertemu Di Puncak Gunung Hwesan. Tubuh Anak Itu Sudah Banyak Lebih Tinggi, Tapi Mukanya Tidak Banyak Berubah. Kwee Siang Girang. Dua Hwesyo Jahat Itu Telah Menghinakan Gurumu. Katanya. Mari Kita Kabur. Mereka Sebenarnya Tidak Menghinakan Suhu. Kata Kunpo. Tidak Menghinakan, Menegas Si Nona. Mereka Melibatkan Rantai Di Kaki Tangan Gurumu Dan Melarang Gurumu Bicara. Apa Itu Tidak Menghina? Kak Wan Tertawa Getir. Ia Kembali Menggelengkan Kepala Sambil Menuding Kebawah Sebagai Nasihat Supaya Kwee Siang Buru-Buru Kabur Sendiran. Tapi Siau Tong Siak Kwee Siang Adalah Manusia Yang Memiliki Sifat-Sifat Kesatria. Ia Yakin Bahwa Di Kuil Siau Lim Siye Terdapat Ahli-Ahli Silat Yang Tak Terhitung Berapa Banyaknya. Tapi Melihat Keganjilan, Ia Tak Bisa Berpeluk Tangan. Melihat Kak Wan Kunpo Ayalayalan Ia Jadi Bingung Karena Khawatir Keburu Dicegat. Lekas. Kalau Mau Bicara, Boleh Bicara Di Bawah Gunung Katanya Sambil Menyeret Tangan Pak Gurunya Dan Murid Itu. Tapi Baru Saja Ia Mengeluarkan Perkataan Itu Dari Bawah Tanjakan Sudah Muncul Tujuh Delapan Pendeta Yang Masing Dua Bersenjata Toya C.E.B.Y.Kun. Perempuan Dari Mana Berani Mengganas Di Siau Lim Siye? Teriak Satu Antaranya. Suheng Jangan Kurang Ajar. Kata Kunpo. Lah Adalah. Jangan Menyebutkan Namaku, Memotong Kwee Siang. Ia Mengerti Bahwa Ia Sudah Menerbitkan Keonaran Yang Mungkin Tak Bisa Dibereskan Lagi Dengan Jalan Damai. Sebagai Jago Betina Bertanggung Jawab Sepenuhnya Atas Perbuatannya Sendiri, Ia Sungkan Menyeret Dua Kedua Orang Tuanya. Maka Itu Ia Lalu Menambahkan Dengan Suara Perlahan. Mari Kita Kabur. Tapi Kau Jangan Sekali Menyebut Nama Kedua Orang Tuaku Atau Lain-Lain Sahabat. Sekonyong Dua, Terdengar Suara Bentakan Dan Di Atas Gunung Kembali Muncul Tujuh Delapan Pendeta. Melihat Jalanan Di Depan Dan Di Belakang Sudah Tercegat, Kwee Siang Jadi Mendongkol. Semua Gara Duamu Berdua Yang Seperti Nenek Dua Sedikit Pun Tak Punya Semangat Laki Dua. Bilang Sekarang. Mau Pergi Atau Tidak? Gunpo Berpaling Kepada Gurunya Seraya Berkata. Suhu Inilah Kebaikan Budi Dari Kwee Konyo. Tanda Petik. Sesaat Itu, Di Bawah Tanjakan Kembali Muncul Empat Pendeta Yang Berjubah Warna Kuning, Mereka Tidak Bersenjata, Tapi Selagi Mendaki Tanjakan, Gerakan Mereka Gesit Dan Cepat Luar Biasa. Diam Dua Kwee Siang Mengakui Bahwa Mereka Adalah Orang Dua Yang Berkepandaian Tinggi. Sekarang Sinona Mengerti, Bahwa Ia Takkan Dapat Melarikan Diri Lagi. Ia Segera Berdiri Tegak Dengan Sikap Angkuh, Siap Sedia Untuk Menghadapi Segala Kemungkinan. Begitu Datang Dekat, Pendeta Yang Berjalan Paling Depan Segera Berteriak Dengan Suara Nyaring. Atas Perintah Tetua Lohontong, Kau Harus Meninggalkan Senjatamu. Sesudah Itu, Kau Harus Pergi Ke Pendeta Polip Suateng Di Kaki Gunung Untuk Memberi Penjelasan Dan Mendengar Keputusan Kami. Kwee Siang Tertawa Dingin. Ah! Laga Khoa Oshio Dua Siang Lim Siang Sungguh Tak Berbeda Dengan Pembesar Dua Negeri. Katanya Dengan Adah Mengejek. Bolengkah Aku Mendapat Tahu, Apa Paratoa Khoa Oshio Menjadi Pembesar Dari Kerajaan Song Atau Menjadi Pembesar Dari Kaya Zarmongol? Pada Waktu Itu, Daerah Di Sebelah Utara Sungai Huay Sui Sudah Jatuh Kedalam Tangan Tentara Mongol Dan Siaw Sitsan Dengan Siaw Lim Siainya Justeru Berada Di Wilayah Kekuasaan Mongol. Sampai Sebegitu Jauh, Karena Bertahun-Tahun Repot Menyerang Kota Siang Yang, Maka Balat Tentara Mongol Masih Belum Sempat Memperhatikan Soal Dua Lain, Sehingga Sampai Sebegitu Juga, Siaw Lim Siai Masih Belum Diganggu. Mendengar Perkataan Kwe Siang Yang Sangat Tajam, Paras Muka Pendepak Itu Lantas Saja Berubah Merah. Ia Merasa Bahwa Perkataannya Memang Tidak Pantas, Karena Dengan Berkata Begitu, Siaw Lim Siai Seolah-olah Mau Jadi Hakim Sendiri Terhadap Orang Luar. Maka Itu, Sambil Merangkap Kedua Tangannya, Ia Segera Berkata Pula Dengan Suara Manis. Ada Urusan Apalisi Eko Datang Berkunjung Ke Kuil Kami? Memohon Kasuka Meninggalkan Senjata Dan Pergi Ke Pendepolip Suateng Untuk Sekedar Minum Teh Dan Beromong-Omong. Kwe Siang Mengeluarkan Suara Di Hidung. Huh! Kau Orang Melarang Aku Masuk Ke Kuilmu, Apa Dalam Kuilmu Terdapat Mustika Yang Menjadi Ternoda Karena Dilihat Olahku? Katanya Sambil Melirik Tio Kun Po Dan Berkata Pula Dengan Suara Perlahan. Tanda Petik, Kau Mau Ikut Tidak? Pemuda Itu Menggelengkan Kepala Dan Moyongkan Mulut Ke Arah Kak Wan, Sebagai Tanda Bahwa Ia Mau Menetap Di Samping Gurunya. Baiklah, Kata Sinona Dengan Suara Nyaring Aku Tak Campur Lagi. Ia Mengangkat Kaki Dan Turun Di Tanjakan Itu. Si Jubah Kuning Yang Pertama Lantas Minggir Ke Samping, Tapi Yang Kedua Dan Yang Ketiga Merintang Sambil Mengangkat Tangan Mereka. Tunggu Dulu, Kata Salah Seorang. Tinggalkan Dulu Senjatamu. Kami Tak Akan Menahan Senjata Lisi Eko Dalam Tempo Lama. Kati Si Jubah Kuning Yang Pertama. Begitu Lekas Liko Sudah Turun Gunung, Kami Akan Segera Mengembalikannya Peraturan Ini Adalah Peraturan Siaulim Siai Sudah Dipertahankan Selama Ribuan Tahun, Sehingga Kami Meminta Lisi Eko Suka Memaafkannya. Mendengar Permintaan Yang Sopan Itu, Sinona Bimbang. Tanda Petik. Jika Membantah, Aku Tentu Mesti Bertempur Dan Seorang Diri, Bagaimana Bisa Melawan Jumlah Mereka Yang Begitu Besar? Pikirnya. Tapi, Kalau Aku Meninggalkan Senjata, Aku Seperti Juga Menghilangkan Muka Ayah, Ibu, Kakek Cie Cie, Toa Ko Dan Liong Cie Cie. Sebelum Ia Mengambil Keputusan, Tiba Dua Satu Bayangan Kuning Berkelebat, Disusul Dengan Bentakan. Kau Bukan Saja Membawa Senjata, Tapi Juga Sudah Melakukan Orang. Semenjak Dulu, Belum Pernah Ada Manusia Yang Berani Berbuat Begitu. Hampir Berbareng, Lima Jeriji Menyambar Sarung Pedang Kwee Siang. Jika Dia Tidak Diserang, Sesudah Memikir Masak-Masak, Mungkin Sekali Sinona Akan Menyerahkan Senjatanya. Harus Diketahui, Bahwa Sifat Gadis Itu Berbeda Dengan Kwee Hu, Kakaknya. Walaupun Gagah, Ia Tidak Semerono. Melihat Keadaan Yang Merugikan Dirinya, Ia Bisa Menahan Sabar Untuk Kembali Lagi Di Kemudian Hari Dengan Membawa, Bala Bantuan. Tapi Usaha Si Pendeta Untuk Merebut Pedangnya, Sudah Meniadakan Segala Mungkinan Perdamaian. Mana Bisa Ia Menyerahkan Senjatanya Dengan Begitu Saja? Ilmu Kina Chiu Hoat, Ilmu Menangkap Menyengkeram, Pendeta Itu Memang Sangat Lihai. Sekali Menjamret, Ia Berhasil Menyengkeram Sarung Pedang. Dalam Keadaan Terdersak, Kwee Siyang Mencekal Gagang Pedang Dan Membetotnya. Seret, Pedang Tercabut Dan Mengeluarkan Sinar Menyilau, Kanbete. Hampir Berbareng Si Pendeta Berteriak, Karena Lima Jarinya Terpapas Putus. Dalam Kesakitan, Ia Menotok Mukasi Nona Dengan Sarung Pedang Yang Dicekal Dalam Tangan Kanannya. Kwee Siyang Memapaki Dan Terang, Sarung Pedang Itu Jadi Dua Potong. Pendeta Itu Tidak Bisa Menyerang Lagi Dan Dengan Paras Muka Pucat Ia Lalu Melompat Mundur. Kawan Duanya Jadi Gosar Bukan Main, Dengan Serentak Mereka Memutar Toya Dan Maju Mengepung. Ah, Hari Ini Aku Pasti Tak Bisa Meloloskan Diri Tanpa Melukakan Banyak Orang. Kata Kwee Siyang Dalam Hatinya. Sambil Mencekal Pedangnya Erat Dua, Ia Segera Menerjang Dengan Lok Eng Kiam Hoat. Lok Eng Kiam Hoat Yang Digubah Hoa Yei Yoksu Dari Ilmu Pukulan Lok Eng Chiang Hoat, Merupakan Salah Satu Kepandayan Istimewa Dari Pulau Tohoa Dan Tidak Kalahliatnya Daripada Giyoksiao Kiam Hoat. Begitu Menerjang, Pedang Si Nona Menyambar Dua Bagaikan Kilat Dan Dalam Sekejap Dua Orang Pendeta Sudah Terluka. Akan Tetapi, Ia Berada Di Atas Angin Hanya Untuk Sementara Waktu Dan Tidak Lama Kemudian, Keadaannya Mulai Terjepit, Karena Semakin Lama Jumlah Pengepung Jadi Semakin Besar. Sesudah Bertempur Beberapa Puluh Jurus, Kwee Siyang Hanya Bisa Membelah Diri, Tanpa Mampu Menyerang Pula. Sebenarnya Dalam Keadaannya Yang Terdesak, Seperti Itu Para Pendeta Sebenarnya Bisa Segera Merobohkannya. Akan Tetapi, Sebab Siaw Lim Siyai Mengutamakan Belas Kesehan, Mereka Merasa Tak Tega Untuk Melakukannya. Tujuhan Mereka Hanyalah Untuk Merebut Senjata Sinona Dan Kemudian Mengusirnya Dari Sipsan Tapi Merebut Pedang Bukan Pekerjaan Mudah Dan Sesudah Lewat Lagi Puluhan Jurus, Kwee Siyang Masih Dapat Mempertahankan Senjatanya. Semakin Lama Para Pendeta Itu Jadi Semakin Heran. Mereka Merasa Pasti, Bahwa Gadis Kecil Ita Adalah Putri Atau Murid Seorang Ahli Silat Kenamaan Dan Oleh Karenanya, Mereka Lebih Dua Tidak Berani Melukakannya, Sebab Hal Itu Bisa Berbuntut Panjang. Maka Itu, Sambil Mengepung, Salah Seorang Buru Dua Pergi Kekuil Dan Melaporkan Kepada Busa Siansu, Pemimpin Nelo Ohontong. Tak Lama Kemudian, Seorang Pendeta Tua Yang Bertubuh Jangkung Kurus Mendekati Gelanggang Pertempuran Dan Lalu Menonton Sambil Tersenyum. Dua Orang Pendeta Segera Melompat Keluar Dari Gelanggang Dan Bicara Bisik-Bisik Dengan Pendeta Tua Itu. Sementara Itu, Kiam Hoat Sinona Sudah Kulihat. Hai! Kau Semua Benar-Benar Tak Mengenal Malu. Teriaknya. Kau Orang Mengugulkan Siaw Lim Siai Sebagai Pusat Pelajaran Ilmu Silat, Tapi Tak Tahunya, Puluhan Toa Huo Sio Menarik Keuntungan Dengan Jalan Mengerubuti. Berhenti. Membentak Si Pendeta Tua Bukan Lain Daripada Busa Siansu, Sambil Bersenyum. Mendengar Perintah Itu Dengan Serentak Semua Pendeta Melompat Keluar Dari Gelanggang Dan Berdiri Di Pinggiran. Nona. Menegur Busa Dengan Suara Sabar. Bolahkah Aku Mendapat Tau Si Dan Nama Nona Yang Mulia? Siapa Nama Orang Tuamu Dan Siapa Gurumu? Ada Urusan Apa Nona Datang Berkunjung Ke Kuil Kami? Hari Ini Aku Sudah Mengacau Hebat Dan Jika Diketahui Ayah Ibu Dan Toa Koko, Mereka Tentu Akan Mengomel. Kata Kue Es Yang Dalam Hatinya. Memikir Begitu, Ia Lantas Saja Mengeluarkan Suara Di Hidung. Tak Mungkin Aku Memberitahukan Namaku. Jawabnya. Aku Mendaki Gunungmu Karena Ketarik Dengan Pemandangannya Yang Sangat Indah Dan Sama Sekali Tidak Mengandung Maksud Apapun Juga. Tapi Siapanya Nah, Siaulansia Lebih Angker Daripada Kraton Kaisar. Tak Keruan-Ruan, Kau Ingin Merampas Senjataku. Taisu, Aka Ingin Tanya. Apakah Aku Pernah Menginjak Pintuku Ilmu Ia Berdiam Sejenak Sambil Mengawasi Busa Dan Kemudian Berkata Pula. Dulu, Pada Waktu Tatmocousu Menurunkan Ilmu Silat, Aku Rasa Tujuannya Yang Terutama Adalah Supaya Para Pendata Memiliki Tubuh Yang Kuat Supaya Dapat Menjalankan Tugas Dua Keagamaan Sebaik Duanya. Tapi Ternyata Semakin Lama Nama Siaulim Siai Semakin Terkenal, Ilmu Silatnya Jadi Semakin Tinggi Dan Kebiasaan Mengeroyuknya Pun Jadi Semakin Kesohor. Baiklah, To'ahu Asiyo, Jika Kau Mau Merebut Juga Senjataku, Ambilah. Tapi, Kecuali Kau Membinasakan Aku, Kejadian Ini Pasti Akan Diketahui Oleh Semua Orang Dalam Rimba Persilatan. Mendengar Perkataan Sinona Yang Sangat Tajam Itu. Busa Tergugu. Untuk Sejenak Ia Mengawasi Sinona Dengan Mulut Ternganga Dan Tak Bisa Mengeluarkan Sepatah Kata. Aku Sendiri Takut Kejadian Ini Diketahui Orang, Tapi Dia Rupanya Lebih Takut Lagi. Kata Kwe S. Yang Dalam Hatinya. Memang Juga Puluhan Pendata Mengerubuti Seorang Wanita Bukan Kejadian Yang Boleh Dibuat Bangga. Ia Segera Melontarkan Pedangnya Dan Bertindak Untuk Turun Gunung. Busa Maju Setindak Sambil Mengebas Dengan Lengan Dan Pedang Itu Lantas Saja Tergulung Lengan Jubah. Seraya Mencekal Senjata Itu Yang Bernoda Darah Dengan Kedua Tangannya Ia Berkata. Jika Nona Enggan Menjawab Pertanyaanku, Biarlah Aku Mengembalikan Saja Senjata Ini Dan Dengan Segala Kehormatan Aku Mengantar Nona Turun Dari Gunung Ini, Kwe S. Yang Tertawa. Toa Hwa Oshio Adalah Seorang Yang Mengerti Urusan Dan Boleh Dibuat Contoh Oleh Pendata Dua Di Sini. Ia Memuji Sambil Mengulur Tangan Untuk Menyambuti. Tapi Begitu Lekas Jerijinya Menyentuh Gagang Pedang, Ia Terkesiap. Ternyata, Dari Telapakan Tangan Busa Keluar Semacam Tenaga Menyedot Sehingga Pedang Itu Tak Dapat Diangkat. Tiga Kali Kwe S. Yang Mengempos Semangat Dan Mengerahkan Lekang, Tapi Ia Belum Juga Bisa Berhasil. Eh! Toa Hwa Oshio, Kau Sengaja Memperlihatkan Kepandayanmu, Hah? Tanyanya Dengan Mendongkol. Mendadak, Bagaikan Kilat Tangannya Menyambar Dan Mengebut Jalanan Darah Tianteng Hiat Dan Kiekut Hiat Di Leher Busok. Yang Jadi Kaget Bukan Main Dan Buru Dua Melompat Ke Belakang. Pada Detik Ia Terkejut Dan Lehekangnya Jadi Agak Kendor, Si Nona Membetot Dan Berhasil Merebut Pulang Senjatanya. Sungguh Indah Lan Hoa Huth Hiat Chiu, Ilmu Bunga Anggrek Mengebut Jalanan Darah. Memuji Busok. Nona, Masih Pernah Apakah Kau Dengan Majikan Pulau Tohoa? Majikan Pulau Tohoa? Ia Menegas Raya Tertawa Dia Dikenal Sebagai Eloo Tongsya, Si Sesat Tua Dari Timur. Tongsya Oe Yee Yoksu, Pemilik Tohoa, Adalah Kakek Wee Siang. Orang Tua Yang Adatnya Aneh Sering Memanggil Cucu Perempuannya Sebagai Siau Tongsya. Yang Lalu Membalas Dengan Menggunakan Istilah Eloo Tongsya. Sebaliknya Dari Jengkel, Seng Kakek Jadi Girang Dan Menerima Baik Panggilan Si Cucu Nakal. Begitu Mendengar Jawaban Kwee Siang, Busok Sendiri Segera Menarik Kesimpulan Bahwa Si Nona Tak Punya Hubungan Rapat Dengan Orang Tua Itu. Jika Masih Tersangkut Keluarga, Ia Tentu Tak Akan Mengeluarkan Kata-Kata Yang Agak Kurang Ajar. Memikir Begitu, Hati Busok Jadi Lebih Lengga. Di Waktu Masih Muda, Busok Siang Su Pernah Menjagoi Di Kalangan Rimba Hijau. Maka Itu, Biarpun Ia Sudah Menjadi Orang Beribadat Puluhan Tahun Lamanya, Sifat-Sifat Jagoannya Masih Belum Hilang. Semakin Kwee Siang Menolak Untuk Memberitahukan Nama Gurunya Dan Asal-Usulnya, Semakin Besar Hasratnya Untuk Menyelidiki. Lah Tertawa Terbahak-Bahak Seraya Berkata, Nona Kecil Mari Kita Main-Main Sedikit Untuk Menjajal Matusi Pendeta Tua. Coba Kita Lihat, Apakah Dalam Sepuluh Jurus, Aku Bisa Atau Tidak Menerka Asal-Usul Ilmu Silatmu? Bagaimana Jika Kau Tak Mampu? Tanya Si Nona. Busok Kembali Tertawa Terbahak-Bahak. Jika Kau Bisa Melayani Aku Dalam Sepuluh Jurus Dan Aku Masih Belum Bisa Menebak Asal-Usul Ilmu Silatmu, Aku Akan Turut Segala Kemauanmu. Jawabnya, Dengan Taisu Itu Dulu Aku Pernah Bertemu Muka Dan Sekarang Aku Ingin Meminta Apa-Apa Untuknya. Kata Kwee Siang Sambil Menunjuk Kauan. Kalau Dalam Sepuluh Jurus Kau Masih Belum Bisa Menebak Siapa Guruku Aku Minta Kasuka Meluluskan Permohonanku Untuk Tidak Menyukarkan Taisu Itu Lagi. Busok Merasa Sangat Heran. Sepanjang Pengetahuannya, Selama Sepuluh Tahun Mengurus Kitab-Kitab Di Congkengkok, Perpustakaan, Kak Wan Belum Pernah Berhubungan Dengan Orang Luar. Bagaimana Ia Bisa Mengenal Si Nona? Maka Itu, Sambil Mengawasi Kwee Siang Dengan Sorot Metu, Tajam, Ia Berkata, Kami Belum Pernah Berniat Untuk Sengaja Menyakitinya. Jika Melanggar, Setiap Pendeta Dalam Kulil Ini, Tak Perdulis Siapapun Juga, Diharuskan Mendapat Hukuman. Maka Dari Itu, Adalah Kurang Tepat Jika Nona Menggunakan Istilah Menyusahkan. Hektometer. Kata Kwee Siang Seraya Tertawa Dingin. Biar Apapun Yang Dikatakan Olahmu, Kau Tetap Seorang Yang Pandai Putar-Putar Romongan. Busok Mengangkat Kedua Tangannya Seraya Berkata, Baiklah, Aku Luluskan Permintaanmu. Jika Lo Ohap Kalah, Biarlah Aku Mewakili Kak Wan Sutei Memikul 3108 Piku Lahir. Nona Kecil, Hati Dua Aku Akan Segera Menyerang. Diam Dua Kwee Siang Menentukan Siasat. Pendeta Ini Pasti Memiliki Kepandayan Tinggi Dan Jika Dibiarkan Ia Menyerang Lebih Dulu, Aku Mesti Mengeluarkan Ilmu Silat Ayah Dan Ibu Untuk Memelah Diri. Pikirnya, Paling Benar Aku Mendului Dan Mengirim Sepuluh Serangan Aneh Beruntun-Runtun. Busa Habis Mengucapkan Perkataannya Kwee Siang Segera Menikam Dengan Pukulan Ban Chiai Chian Hang Dari Lok Engkiam Hoat. Dengan Pukulan Itu, Ujung Pedang Menggetar Tak Hentinya, Sehingga Musuh Sukar Menebak Arah Serangannya. Busa Yang Tau Lihainya Pukulan Tersebut, Tidak Berani Menyambut Secara Berhadapan Dan Buru Dua Melompat. Awas, Sekarang Kedua. Teriak Si Nona Seraya Memutar Senjatanya Dan Lalu Menikam Dari Bawah Ke Atas Dengan Tipu Fensin Tuhian, Malaikat Langit Jungkir Balik, Dari Coan Chia Kiampot. Fensin Tuhian. Seru E E Se. Belum Tentu Benar. Kata Si Nona Sambil Ninyengir. Begitu Mengegos, Busa Membalik Tangan Kanannya Dan Lima Jerijinya Yang Dipentang Menyambar Ke Arah Muka Kue E Siang. Si Nona Terkejut Karena Ia Sama Sekali Tak Menduga, Bahwa Pendeta Itu Bisa Mengirim Serangan Membalas Secara Begitu Cepat. Dalam Keadaan Terdesak, Ia Menggonyangkan Pedangnya Berapa Kali Dan Menyambut Dengan Oke Kian Lum Loh, Anjing Jahat Mencepat Jalan, Dari Tah Kau Pang Hoat, Ilmu Tongkat Memukul Anjing. Harus Diketahui, Bahwa Di Waktu Kecil, Nona Kue E Bersahabat Rapat Dengan Mendiang Loh Ye Oekak, Pangca Dari Kaipang, Partai Pengamis. Mereka Sering Makan Minum Bersama Dua, Bersendagurau Dan Tempo Dua Atas Desakan Sinona, Mereka Berlatih. Meskipun Dalam Kaipang Terdapat Peraturan, Bahwa Tah Kau Pang Hoat Hanya Boleh Diturunkan Kepada Seorang Pangcu, Tapi Lama Dua Berkat Pergaulannya Dengan Orang Tua Itu Maka Kue E Siang Bisa Berhasil Untuk Mencari Beberapa Pukulan Dari Ilmu Silat Tongkat Yang Luar Biasa Itu. Jika Diingat, Bahwa Bekas Pangcu Oe Ye Yong Sekarang Yak Luci, Adalah Suami Kakak Perempuannya, Maka Sinona Sebenarnya Mempunyai Kesempatan Luas Untuk Melihat Latihan-Latihan Tah Kau Pang Hoat. Maka Itu Walaupun Tak Mengerti Intisari Daripada Ilmu Silat Tersebut, Dalam Keadaan Terjepit, Ia Masih Bisa Menggunakannya Untuk Menolong Diri. Busa Kaget Bukan Main Sebab Pada Saat Lima Jarinya Hampir Menyatuh Pergelangan Tangan Sinona, Mendadak Sehelai Sinar Putih Berkelebat Dan Pedang Menyambar Dari Arah Yang Sebenarnya Tak Mungkia Dilakukan, Sehingga Hampir-Hampir Jerijinya Terbabat Putus. Untung Juga, Pada Detik Terakhir Ia Masih Keburu Melompat Ke Belakang. Tapi Meskipun Begitu, Tak Urung Lengan Jubah Ya Tergores Ujung Pedang Dan Menjadi Robek. Paras Muka Busa Lantas Saja Berubah Pucat Dan Keringat Dingin Mengucur Dari Dahinya. Kue Es Yang Berbunga Hatinya. Tai Su Apa Kau Tau Ilmu Pedang Apa Itu? Tanyanya Sambil Menyengir. Dalam Dunia Memang Tidak Terdapat Kimbo Yang Serupa Itu. Sesudah Mencurit Tah Kau Pang Hoat, Dengan Otaknya Yang Sangat Cerdas, Sinona Megubah Pukulan Kiam Hoat Berdasarkan Ilmu Tongkat Itu, Sehingga Dengan Demikian, Ia Telah Membuat Seorang Pendekta Siaw Lim Sia Yang Berilmu Tinggi, Tak Bisa Menjawab Pertanyaannya. Ha! Jika Aku Bisa Menyerang Lagi Dengan Beberapa Pukulan Tah Kau Pang Hoat, Pendekta Tua Ini Pasti Akan Dapat Dirobohkan Katanya Di Dalam Hati. Sungguh Sayang, Aku Hanya Memiliki Satu Pukulan Yang Semengga Mengganya Ini. Sebelum Seng Lawan Sempat Bergerak, Kue E Siang Sudah Mendului Lagi Dan Menotol Beberapa Kali Bagian Bawah Busa Dengan Ujung Pedang. Kali Ini Ia Menyerang Leng Po Weapo, Leng Po Bertindak Dengan Ayunya, Yaitu Salah Satu Pukulan Dari Giyokli Kiam Hoat Yang Didapat Dari Siaw Leong Li. Sebagai Mana Diketahui, Giyokli Kiam Hoat Ilmu Pedang Gu Bahan Lim Tiaweng Dan Setiap Pukulannya Mempunyai Gerakan Leng Po Weego Jadi Lebih Menyolok Karena Dilakukan Oleh Nona Kue E Yang Cantik Dan Ayu. Dengan Perasaan Kagum, Para Pendekta Mengawasi Serangan Itu Sambil Menahan Napas. Harus Diketahui, Bahwa Tatmo Kiam Baut, Lohon Kiam Baut Dan Lain Dua Ilmu Pedang Dari Siaw Leom Sia Mengutarakan Kekerasan, Sedang Giyokli Kiam Baut, Yang Jarang Terlihat Dalam Rimba Persilatan Justru Berbeda Dengan Silat Siaw Leom Pei. Begitu Sionona Meyerang Dengan Leng Po Weapo, Seperti Pendekta Lainnya Busiok Pun Mengawasi Dengan Rasa Kagum Dan Heran. Seumur Hidup, Belum Pernah Ia Menyaksikan Ilmu Pedang Yang Seindah Itu Dan Cepat Dua Ia Meloncat Kesamping Dengan Harapan Sionona Akan Mengulangi Serangannya. Dalam Saat, Kue Siong Kembali Mengubah Kera Bersilatnya. La Sekarang Berlari Ke Timur Dan Ke Barat Sambil Membabat Berulang Dengan Pedangnya. Tio Kun Po Yang Menonton Di Pinggir Jalan Mengawasi Serangan Sionona Dengan Mata Membelalak Dan Tiba Dua Ia Mengeluarkan Teriakan. Ah! Ternyata, Yang Digunakan Kue Siong Adalah Pukulan Sutong Peta, Empat Menembus Delapan Meyampaikan, Yaitu Ilmu Silat Yang Pada Tiga Tahun Berselang Telah Diturunkan Oleh Yoko Kepada Kun Po. Waktu Itu Kue Siong Kebetulan Dapat Melihatnya Dan Sekarang Lalu Menggunakan Untuk Menghadapi Busa. Sutong Peta Yang Dulu Diajar Yoko Ialah Chang Hoat Ilmu Silat Tangan Kosong. Dengan Mengubahnya Menjadi Kiam Hoat, Ilmu Pedang, Pengaruh Ilmu Itu Jadi Banyak Berkurang, Sehingga Jika Dulu Tio Kun Po Berhasil Mengalahkan Inkeksi, Sekarang Kue Siong Tidak Bisa Berbuat Banyak Terhadap Busa. Dengan Beruntun Dua Kue Siong Sudah Menyerang Lima Kali, Tapi Busa Masyak Juga Belum Bisa Merabah Asal Usul Ilmu Silat Sindona. Di Waktu Muda Ia Malang Melintang Dalam Dunia Kang Ho Dan, Mempunyai Pengalaman Yang Sangat Luas. Semenjak Mengetuai Lohontong Pada Belasan Tahun Berselang, Ia Telah Menggunakan Seluruh Temponya Untuk Menyelidiki Ilmu Silat Bar Bagai Partai Dao Membandingkannya Dengan Ilmu Siaw Lemsie. Ia Menggodok Semua Pengalamannya Dan Pendapatnya Itu Untuk Menyempurnakan Ilmu Partainya. Maka Itu, Ia Selalu Percaya Penuh Bahwa Dengan Sekali Melihat, Ia Sudah Bisa Tahu Asal Usul Ilmu Silat Setiap Ahli. Tapi Diluar Dugaan, Hari Ini Ia Ketemu Batunya. Kakek, Ayah Ibu Paman II, Kakak II Kue Siong Rata II Adalah Ahli II Silat Nomor Satu Pada Jaman Itu. Dalam Menghadapi Serangan Yang Bermacam Dua Coraknya, Kapan Dayan Busa Masih Lebih Dari Cukup Untuk Membela Diri. Tapi Untuk Mengetahui Siapa Guru Sinona, Ia Masih Belum Bisa Mirabah II. Jika Aku Membiarkan Ia Menyerang Lebih Dulu, Jangankan Dalam Sepuluh Jurus, Sedangkan Seratus Jurus Sekalipun, Belum Tentu Aku Bisa Menebak Asal Usul Ilmu Silatnya. Pikir Boasek. Jalan Satu Duanya Adalah Menyerang Dengan Hebat, Supaya Ia Terpaksa Mengeluarkan Imu Silatnya Yang Asli Guna Menolong Diri. Memikir Begitu Cepat Bagaikan Kilat, Ia Mengepos Kekiri Dan Menghantam Dengan Pukulan Song Kuan Kun, Dengan Merapatkan Kedua Tangannya Dan Sepuluh Jarinya Ditekuk Bagaikan Ceker. Melihat Sambaran Yang Sangat Dasyat, Kue Siong Tidak Berani Menyambut Kekerasan, Dengan Kekerasan. Dengan Membungkuk Sedikit Dan Dengan Satu Gerakan Yang Sangat Indah Dan Lincah, Ia Berhasil Meloloskan Diri Dari Bawah Kedua Tangan Lawan. Tipu Itu Adalah Tipu Yang Pernah Digunakan Engkau Waktu Bertempur Dengan Yoko Diban Hoako, Lembah Laksaan Bunga. Bagus, Sungguh Bagus Gerakanmu. Memuji Busa Sambutlah Lagi Satu Seranganku. Ia Membuat Sebuah Lingkaran Dengan Tangan Kirinya, Sedang Sikut Kanan Ditaruh Di Dada Dengan Telapakan Tangan Menghadap Ke Atas. Itulah Pukulan Oe Ieng Loh Ki, Burung Kuning Hinggap Dicagak, Dari Siauling Kun. Sebagai Seorang Tetua Siauling Si Ye, Biarpun Paham Dengan Ilmu Silat Berbagai Partai, Tapi Dalam Setiap Pertempuran, Ia Selalu Harus Menggunakan Ilmu Partai Sendiri Yang Paling Asli. Kue Es Yang Kaget Sebab Begitu Lekas Busa Membuat Lingkaran Di Tengah Udara Ia Lantas Saja Merasakan Tindihan Semacam Tenaga Yang Sangat Kuat. Buru Dua Membalik Pedang Dan Dengan Gagang Pedang, Ia Menotok Jalanan Darah Wan Kut Hiat, Yang Kok Hiat Dan Yang Ngeloh Hiat Di Pergelangan Tangan Si Pendeta. Ilmu Molok Itu Adalah Hit Yang Cie Yang Ia Belajar Dari Busyubun. Sebenarnya Pelajarannya Masih Sangat Cetek Dan Belum Bisa Digunakan Untuk Melukakan Musuh. Tapi Gerakan Menotok Tiga Jalanan Darah Itu Adalah Salah Satu Pukulan Yang Paling Lihai Dari Hit Yang Cie. Maka Itu, Begitu Melihat Gerakan Tangan Si Nona, Busa Kaget Tak Kepalang Dan Cepat Dua Ia Menarik Pulang Serangannya. Andai Kata Ia Menyerang Terus Dan Tertotok Pergelangan Tangannya, Ia Pasti Tak Akan Terluka, Sebab Totokan Itu Tidak Disertai Dengan Lewat Kangit Yang Cieit Disedani Orang. Tapi Sebagai Orang Yang Berpengalaman, Busa Sungkan Mempertaruhkan Nama Besarnya Dalam Satu Pukulan Itu. Kwe E Sia Yang Tertawa Nyaring. Toa Hwa Sia Kau Ternyata Mengenal Ilmuku Yang Sangat Lihai. Katanya Seraya Menyengir. Busa Tidak Menyambut, Ia Hanya Mengeluarkan Suara Hektometer. Dan Lalu Menyerang Dengan Pukulan Tan Hong Tiaoyang, Angin Dan Matahari. Dengan Pukulan Itu, Kedua Tangannya Terpentang Lebar Dan Terangkat Tinggi, Sehingga Si Nona Sukar Menggunakan It Yang Cieit Lagi. Tapi Kwe E Sia Yang Tak Kehabisan Modal. Dengan Cepat Ia Menyilangkan Kedua Telapak Tangannya Dan Balas Menyerang Deugan Biau Ciu Kong Kong, Tangan Yang Lihai Kelihatan Kosong, Yaitu Jurus Ke-72 Dari Kong Bengkun, Gubahan Eloho Antong. Ciu Pek Tong Kong Bengkun Adalah Ilmu Yang Belum Pernah Tersiar Di Dunia Maka Untuk Sekian Kalinya, Busa Terheran Dua. Dengan Cepat Ia Berkelit Kesamping Dan Hampir Berbareng Mengirim Pukulan Pina Hoa Citseng, Tujuh Bintang. Bagaikan Arus Kilat, Tau Dua Tangannya Sudah Menyentuh Telapakan Tangan Si Nona, Yang Jika Tidak Melawan Dengan Menggerakan Lewekang, Tulang Tangannya Pasti Akan Patah. Kue E. Siang Mengerti Bahwa Tangannya Sudah Ada Di Bawah Kekuasaan Lawan, Tapi Hatinya Masih Penasaran. Jangan Kegirangan Dulu Kau. Belum Tentu Bisa Mematah Tulang Tanganku. Katanya Di Dalam Hati. Ia Segera Mengempos Semangat Melawan Tenagasi Pendeta Dengan Cat Posan Ciu, Kipas Besi Titik Lemu Ini Yang Merupakan Ilmu Simpanan Dari Tia Chiang Kang. Ilmu Tangan Besi, Adalah Satu Ilmu Keras. Yang Paling Ditakuti Dalam Merimba Persilatan. Sebagai Seorang Ahli, Busik Tentu Saja Mengenal Ilmu Itu Dan Jantungnya Memukul Keras. Ia Jadi Serba Salah. Jika Ia Menggunakan Kekerasaan Sinona Bisa Terluka Berat Dan Ia Sama Sekali Tidak Bermaksud Until Mencelakai Gadis Itu. Di Samping Itu Untuk Berterus Terang, Ia Memang Merasa Agak Kesegan Terhadap Tia Chiang Kang. Sesudah Memikir Sejenak, Ia Segera Menarik Pulang Tangannya. Sekali Lagi, Sinakal Tertawa Nyaring. Tanda Petik. Awas! Pukulan Yang Kesepuluh. Apa Kau Masih Belum Bisa Menebak Partai Ku? Teriaknya. Sambil Berteriak Begitu, Ia Mengebas Ke Atas Dengan Tangan Kirinya, Sedang Tangan Kanannya Menyambar Ke Janggut Busa. Tanpa Merasa, Semua Pendekta Mengeluarkan Seruan Tertahan, Sebab Pukulan Itu, Yang Diberi Nama Kau Hei Hawi Tau, Memutar Kepala Di Laut Kesengsaraan, Adalah Salah Situp Pukulan Kina Chi Hoat, Ilmu Menangkap Dan Menyengkeram, Dari Xiao Lin Pei Sendiri. Tapi Kau Hei Hawi Tau Agak Berlainan Dengan Kim Na Chi Hoat Lain Cabang, Karena Biasanya Hanya Digunakan Pada Saat Berbahaya Untuk Menolong Jiwa. Dengan Pukulan Itu, Tangan Kiri Si Penyerang Menolak Kepala Musuh, Sedang Tangan Kanan Menyambar Leher, Sehingga Jika Berhasil, Leher Musuh Bisa Patah, Setidaknya Terluka Berat. Melihat Si Nakal Berani Menggunakan Pukulan Tersebut Di Hadapannya, Seolah Seorang Sastrawan Mengugulkan Diri Di Hadapan Nabi Kongko. Busa Jadi Geli Dalam Hatinya. Selama Puluhan Tahun, Ia Sudah Melatih Pukulan Tersebut Sehingga Setiap Gerakannya Sudah Terjadi Secara Wajar. Secepat Kilat, Ia Miringkan Badan Dan Menggeser Maju Kakinya, Sedang Tangan Kirinya Menyambar Kebawah Ketiak Si Nona Dan Tangan Kanannya Mencekal Belakang Lutut Kwee Siang. Pukulan Itu Yang Diberi Nama Siakentiaw Hei, Mengempit Gunung Melompati Lautan, Merupakan Pukulan Tunggal Untuk Memunahkan Kau Hei Huetau. Si Nona Kagetak Kepalang Dan Tau Dua Kedua Kakinya Sudah Terangkat Naik Dari Muka Bumi. Sebenarnya Dengan Menggunakan Sikut, Ia Masih Bisa Menyikut Lawan. Tapi Sebab Gerakan Busa Cepat Luar Biasa, Sebelum Sempat Bergerak, Ia Sudah Tak Berdaya Dengan Demikian, Putri Kwee Ceng Telah Dikalahkan. Selagi Kedua Tangannya Mencekal Si Nona, Mendadak Busa Terkesiap. Celaka. Ia Mengeluh. Aku Hanya Memperoleh Kemenangan Dalam Pertempuran, Tapi Masih Belum Tahu Siapa Gurunya Dan Apa Nama Partainya. Kwee Siang Memberontak Sekuat Tenaga. Lepaskan Aku. Teriaknya. Kring. Serupa Benda Jatuh Dari Saku Si Nona. Toa Huo Siu, Apa Benar Dua Kau Tak Mau Melepaskan Diriku? Serunya Dengan Suara Ketakutan. Busa Siansu Adalah Seorang Berlibat Yang Berilmu Tinggi Dan Yang Mencintai Segenap Makhluk Tuhan. Maka Itu, Mendengar Suara Si Nona Cilik, Is Lantas Saja Tertawa Terbahak Dua. Nona Kecil, Lo Olap Sudah Berusia Lanjut Dan Pantas Menjadi Kakakmu. Katanya Seraya Tersenyum. Apa Kau Masih Perlu Merasa Takut? Sehabis Berkata Begitu, Dengan Menggunakan Tenaga Yang Diperhitungkan, Ia Melontarkan Tubuh Si Nona Kira Dua-Dua Tombak Jauhnya Dan Kedua Kaki Kwee Siang Hinggap Di Muka Bumi Tanpa Kurang Suatu Apa. Sebagai Ksatria Yang Tak Akan Mencilat Luda Sendiri. Busa Segera Manggutkan Kepalanya Untuk Mengaku Kalah. Selagi Kepalanya Mengangguk, Tiba-Tiba Ia Melihat Serupa Benda Hitam Di Atas Tanah Dan Benda Itu Adalah Sepasang Lohan, Pendeta Yang Berilmu Tinggi, Yang Terbuat Daripada Besi. Toa Huo Siu, Apa Kau Mengaku Kalah? Tanya Kwee Siang. Busa Mengangkat Mukanya Yang Berseri-Seri Dan Seraya Tertawa Girang, Ia Menjawab, Bagaimana Aku Bisa Kalah Dari Seorang Bocah Cilik? Aka Tau, Ayahmu Adalah Tai Hiap Kwee Siang, Ibu Mulia Hiap Oe Ye Yong Dan Majikan Pulau Toa Hoa Adalah Kakekmu. Ayah Andamu Memiliki Kepandayan Yang Beraneka Ragam, Karena Ia Pernah Berguru Dengan Kang Lam Cip Koai, Dengan Kiyu Chiyue Sien Kei, Tokoh-Tokoh Coan Chien Pei Dan Lain-Lain Partai Lagi. Kwee Jie Kau Niyo, Kau Adalah Putrinya Pendekar Kelas 1 Pada Jaman Ini Sehingga Tidaklah Heran, Jika Kau Memiliki Kepandayan Luar Biasa. Kwee Siang Kemek-Mek, Ia Tak Pernah Mimpi Akan Mendengar Jawaban Begitu. Melihat Paras Bingung Di Muka Sinakal, Sambil Tertawa Gelibu Sek Membungkuk Dan Menjemput Dua Lohon Besi Itu. Kwee Jie Kau Niyo, Aku Si Pendekta Tua Tak Boleh Mendusai Seorang Bocah Cilik. Katanya, Aku Bernasil Menebak Asal Usulmu Karena Melihat Sepasang Lohon Besi Ini. Apa Yotai Hiap Baik? Apa Kau Pernah Berjumpa Dengan Toa Ko Dan Liyong Cici? Ia Balas Menanya. Aku Datang Kemari Justru Untuk Mendengar-Dengar Tentang Mereka. Kau Mungkin Belum Tahu Bahwa Toa Ko Ku Dan Liyong Sudah Merangkap Menjadi Suami Istri. Busa Mengangguk Beberapa Kali. Pada Beberapa Tahniang Lalu, Yotai Hiap Pernah Datang Berkunjung Ke Kuil Kami Untuk Beberapa Hari Dan Aku Merasa Sangat Cocok Dengannya. Menerangkan Si Tua. Belakangan Kami Mendengar Bahwa Ia Membinasakan Kaisar Mongol Di Luar Kota Siang Yang, Sehingga Namanya Menggetarkan Seluruh Dunia. Waktu Menerima Warta Itu, Kami Semua Merasa Girang Bukan Main. Tapi Sekarang Kami Tak Tahu Di Mana Ia Berada. Ah! Kalau Begitu Ia Sudah Menikah. Aku Berani Memastikan Bahwa Istrinya Adalah Seorang Wanita Yang Bun Busong Coan, Mahir Dalam Ilmu Surat Dan Ilmu Perang. Kwe Siang Berdiri Bengong Dan Mengawasi Ketempat Jauh. Ia Menghelana Pasraya Berkata Dengan Suara Perlahan. Kalau Begitu, Kalian Pun Tak Tahu Di Mana Mereka Berada. Siapa Yang Bisa Memberi Keterangan? Ia Berdiam Sejenak Dan Kemudian Berkata Pula. Sekarang Baru Ku Tahu, Kau Adalah Busa Siang Su. Tak Heran. Jika Kau Memiliki-Memiliki Begitu Tinggi. HMM. Aku Belum Menghaturkan Terima Kasih Untuk Hadiah Ulang Tahunku. Sekarang Belum Terlambat. Biarlah Hari Ini Saja Aku Menghaturkan Banyak Terima Kasih Kepadamu, Si Pendeta Tertawa. Orang Sering Mengatakan Bahwa Tanpa Berkelahi Tidak Bisa Menjadi Sahabat. Katanya, Bagi Kita Berdua, Kata-Kata Itu Sungguh Tepat Sekali. Eh, Kalau Kau Bertemu Dengan Yotai Hiap, Kuharap Kau Jangan Memberitahukan Bahwa Aku Si Tua Telan Menghina Seorang Wanita Muda. Kedua Mata Sinona Memandang Puncak Dua Gunung Yang Tertutup Awan. Sampai Kapan, Sampai Kapan Baru Akan Bisa Bertemu Dengannya? Katanya, Sebagai Mana Diketahui, Pada Waktu Kwee Siang Merayakan Hari Ulang Tahunnya Yang Ke-16, Yoko Telah Mengundang Jago-Jago Rimba Persilatan Untuk Berkumpul Di Kota Siang Yang, Guna Memberi Selamat Panjang Umur. Pada Hari Itu, Dengan Memandang Muka Yoko, Ahli-Ahli Silat Dari Jalanan Hitam Dan Jalanan Putih, Telah Berkumpul Di Siang Jang. Busa Yang Kebetulan Sedang Repot Tak Bisa Datang Berkunjung Dan Hanya Mengirim Seorang Wakil Untuk Memberi Selamat Dan Menyampaikan Barang Antaran, Dan Barang Antaran Yang Dikirimnya Bukan Lain Sepasang Lohon Besi Itu Dipasang Alat-Alat Dan Jika Alat Dua Tersebut Diputar, Anak Duaan Itu Segera Menjalankan Satu Pukulan Lohon Kun. Yang Membuatnya Adalah Seorang Pendekta Aneh Yang Pada Satu Abad Berselang Pernah Bertempat Tinggal Di Kuil Siau Lim Sie. Kwee Siang Yang Masih Kekanak Duaan Merasa Sangat Ketarik Dengan Mainan Yang Selalu Dibawa Duanya Di Dalam Saku. Pukulan Kau Hihaui Tau Yang Barusan Digunakannya Sebenarnya Telah Didapat Oleh Si Nona Dari Kedua Lohon Besi Itu.